Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi belajar fisika bersama penuh sam Bersyukur kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Mari kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat kepada Nabi Semoga tetap sehat Semangat Geliat aktivitas kehidupan Mungkin mudah-mudahan segera normal ya Karena Sudah banyak korban-korban kemiskinan Tapi juga banyak yang Meraih kekayaan yang luar biasa Jadi banyak orang Satu miskin Sengsara, menderita Di gelintir orang Memanfaat menumpuh kekayaan Ada yang jual vaksin Ada yang jual alat kesehatan Dengan harga selangit Ya Macem-macem lah Tapi Tidak akan diam ya Anak-anak sekalian Mari kita lanjutkan Pembelajaran fisika Ada tiga titat Tentang medan magnet Apakah lalu kalian sudah membuat Praktek membuat magnet Ya Evaluasi khusus Untuk membuat magnet ini Sudah 22 orang Berapa nilai? 4 orang belum dinilai ini Sudah dikumpul Dan 9 orang belum mengumpulkannya Dikurang lebih 25% Dari Jumlah siswa dalam kelas itu Belum mengumpulkannya Apakah kesulitan Apakah kelalaian Nah ini Mungkin jawabannya Macem-macem ya Oke anak-anak Magnet itu Sesuatu Alat yang Sangatnya dibutuhkan Dalam kehidupan sehari-hari Tidak akan pernah habis Seperti Butuhan tentang pangan Begitu Selama manusia bergerak Dengan barang-barang elektronik Maka magnet itu Selalu diproduksi Jadi kalau kamu Kalkulasi secara finansial Berapa ya Masa pasarnya Wah Itu udah kamu Jira-jiwa Usahanya sudah maju Kalau begitu Saya bisa bergerak situ Kontribusi Misalnya Kebutuhan Cari itu data Di beropusat statistik Atau di Data market Berapa per tahun Jumlah magnet Diperlukan Berarti saya juga Bisa dong Main di situ Akhir-kiranya begitu Kali kegiatan ini Tidak Dua orang Temen kamu Akan Menceritakan Tentang video Yang dibuat Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yusufa Kaila Dari kelas 12.53 Hari ini saya akan Presentasi Bagaimana cara Membuat magnet Untuk alat dan bahan Yang digunakan Saya menggunakan Paku Lalu saya menggunakan Peniti Saya menggunakan Batu baterai Dan saya menggunakan Kawat bus Untuk langkah kerja yang pertama Saya lilitkan Kawatnya Ke paku Lalu Setelah Paku Sudah terlilit oleh Kawatnya Saya tempelkan Ke kedua Kutub baterai Kutub positif dan negatifnya Setelah itu Saya Dekatkan dengan Peniti Lalu Makin lama Dia Penitinya Dia ketarik Oleh Magnet Yang saya buat itu Dan Berhasil Gampang banget Sekian Presentasi Bagaimana Cara membuat Magnet Assalamualaikum Warahmatullahi Oke Itu Najwa Ya Dia membuat Magnet Nanti Kamu bisa Melihat lagi Sesuai Nggak Dengan Instruksinya Bapak itu Nama saya Laki-laki 12.43 Akan Melakukan Percobaan Yaitu Alat Bapaknya Sederhana Alat Yang dibutuhkan Yaitu Kawat Petrai Paku Dan Bersih Untuk Maut Jumahna Disini Saya sudah Membuat Dua Yang Lilitannya Banyak Dan Lilitannya Sedikit Cara Kerjanya Yaitu Menggulitkan Kawat Paku Lalu Percobaan Utama Yaitu Saya Menghubungkan Kutub Kawat Dengan Kutub Utara Kutub Positif Pada Baterai Dan Kutub Megapi Pada Baterai Lalu Selanjutnya Saya Mendekatkan Bagian Kawat Yang Terlilit Kepat Kedekat Jarum Pentul Untuk Memestikan Apakah Magnet Tersebut Berfungsi Atau Tidak Selanjutnya Percobaan Yang Memiliki Sedikit Lilitan Caranya Sama Seperti Yang Sebelum Dan Saya Dapat Menarik Tiga Jarum Pentul Jadi Kawat Yang Dibilitkan Pada Kalu Itu Akan Menjadi Halus Listrik Jika Disambungkan Dengan Baterai Hal Ini Menghasilkan Magnet Di Sekitar Kawat Yang Melengkar Kesimpulannya Adalah Semakin Banyak Lilitan Mereka Semakin Sebaliknya Tidak Semakin Sedikit Mereka Semakin Lemah Sekian Dari Saya Kurang Lebih Mereka Alhamdulillah Keruan Yang Kamu Lakukan Jangan Tutus Sebagai Variable Bebas Jadi Variable Bebas Tiga Eksperimen Itu Pertama Variable Base Adalah Jumlah Lilitan Kamu Tidak Mendapatkan Data Tabel Dan Grafik Hanya Secara Kualitatif Saja Ini Lebih Kuat Lebih Lemah Yang Kedua Adalah Jumlah Baterai Jumlah Baterai Itu Menunjukkan Bahwa Besar Arus Baterai Yang Banyak Arus Betang Jadi Variable Bebas Terikatnya Apa Kuatan Magnet Jadi Begitu Logika Berpikir Secara Berpikir Inat Begitu Mana Variable Bebas Sebagai Penyebab Dan Kemudian Arah Kutub Baterai Arah Arus Itu Bisa Nggak Dinampak Seperti Itu Jadi Sekian Banyak Eksperimen Kamu Dari Kelas Bulan 11 Itu Harus Sudah Terampil Apabila Nanti Ada 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 Bambil Dan Bisa Dibuat Grafik Kamu Juga Bisa Menampilkan Grafik Untuk Melarik Kesimpulan Jangan Lupa Kalau Melihat Grafik Itu X Dulu Yang Disebut Misalnya Makin Besar Atau Makin Besar Jumlah Litan Maka Aku Semakin Kuat Aku Makin Besar Kekuatan Magnet Jangan Di Balik Yang Kalau Misalnya Pakai Sebanding Sebanding Ada yang Disebut Y Dulu Variable Terikatnya Dulu Makanya Nanti Bahwa Kekuatan Magnet Sebanding Dengan Jumlah Kekitan Begitu Jadi Coba Kamu Lihat Ini Ya Nerapan Dalam Teknik Jadi Yang Kamu Sesungguhnya Magnet Duatan Makanya Disebut Elektromagnet Menggunakan Finsit Kawat Melingkar Jadi Kalau Kawat Melingkar Medan Magnet Lurus Belumnya Kalau Kawat Lurus Medan Magnet Mengitari Betul Menggunakan Tangan Kanan Kemarin Ketika Kawat Lurus Tumpol Sebagai Arah Arus Medan Magnet Nya Adalah Arah Jari Jari Itu Kawat Lurus Tapi Ketika Kawat Melingkar Kawat Nya Arus Nya Adalah Ini Jari Jarinya Yang Melingkar Medan Magnet Nya Lurus Sekalian Berapa Besar Medan Magnet Diganting Dengan Lili Tergantung Pada Lilitannya Ini Rumus Nya Alat Yang Kamu Buat Dalam Bahasa Teknik Namanya Solenoida Ini Solenoida Solenoida Gitu Ya Jadi Kamu Kalau Kembali Kamu Bisa Membuat Sehingga Kesimpulannya Itu Solenoida Magnet Solenoida Itu Kalau Arusnya Besar Magnet Nya 4 Bagaimana Lebih kuat Lagi Buatlah Ininya Lilitannya Banyak Mungkin Juga Kamu Membuat Besi Dari Besi Dipotong Besi Mulanya Besinya Dilurus Begitu Sekarang Besinya Dibengkokkan Sehingga Ciptalah Besi Yang Bengkok Membuat Melingkar Begitu Kalau Yang Ini Namanya Toroida Jadi Ida Solenoida Toroida Untuk Toroida L nya Itu Sebenarnya Sama 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 B Sama Dengan Mu 0 I N Per L Sama Juga Cuma Ini Nu 0 I N L nya Itu Tergantung Pada Jari Jari Lingkaran Sehingga Ini Dari Teris 2 I A Begitu Jadi Ini Satu Lingkaran Kawat Yang Diambil Dari Paku Jadi Pakunya Di tengah Sini Pakunya Tengah Sini Pakunya Panjang Persis Di B B Nya Ini Di Tengah Di Pusat Lingkaran Itu Titik O Ini Pusat Lingkaran Kalau Disini Pusat Lingkaran Titik O Titik O B Nya Adalah Mu 0 I Per 2 A Coba Kamu Bandingkan Dengan Kawat Lurus Kawat Kawat Lurus Ini Jangan Tukar Kawat Lurus Kemarin E Sama Dengan Mu 0 I Per 2 Pi Ada Pi Ya Sekarang Kalau Kawat Lurus Kawat Lingkar Kali N Ini Dikalikan Dengan N Maksudnya Kalau Lilitannya 1 Kali 1 Kalau Lilitannya 100 Kali 100 Kalau Lilitannya Setengah Kali Setengah Gitu Jadi Di pusat Lingkaran Adalah Di pusat Tengah Tengah Lingkaran Kemudian Di titik Yang berada Pada Poros Kawat Jadi Maksudnya Poros Kawat Itu Yang Kamu Buat Tadi Itu Adalah Di Paku Tapi Di Ujung Paku Kan Begini Waktu Kamu Melilitkan Kawat Di Paku Kan Gitu Ya Paku Lilitannya Tidak Sampai Ujung Nah Anggaplah Misalnya Ada Satu Lilitan Yang Paling Ujung Di Sini Ya Kan Gitu Ya Nah Titik O Itu Yang Di Sini Tuh Ini Titik O Titik P Itu Nah Itu Yang Di Ujung Paku Titik P Yang Enggak Tutup Sama Sama Kawatnya Masih Enggak Dililitkan Karena Apa Karena Terlalu Terlalu Ujung Nanti Copet Gitu Kan Nah Untuk Titik P Ini Ya Dia Mengikuti Jari-jari Lingkarannya Makin Jauh Jaraknya Makin Besar R Jadi Makin Jauh Nah Ini Jarak Ujung Paku Dari Pusat Lingkaran Jadi Jatuh Jadi Kalau X-nya Makin Jauh R-nya Juga Makin Jauh Rumusannya Adalah B Sama Dengan Mu 0 Ia Sin Alpha Per 2 R Kwadat Beda Ini Agak Panjang Jadi Bapak Tidak Nurunkan Rumus Matematika Masih Referensial Ini Mengurangi Sing Kemu Ini Mu 0 Ia A Ini Jari-jari Lingkaran Sin Alpha Sin Alpha Itu Kalau Dilihat Dari Sini Sin Alpha Berarti Adalah Depan Depannya A Miringnya R A Per R Dibagi 2R R Ini Apa Jarak Dari Ujung Paku Kawatnya Lingkaran Kawat Kesini Dari 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 Sini Kesini Itu Nah Ini Nanti Kita Gunakan Untuk Melihat Dua Hitungan Yang Berbeda Satu Di Pusat Lingkaran Yang Satu Di Poros Poros Di Poros Lingkaran Masih Di Poros Lingkaran Tapi Bukan Di Pusat Jauh Ya Ke Ujung Paku Contohnya Coba Tolong Dibaca Sama Oki Berapa Besar Induksi Magnetik Di Titik P Pusat Lingkaran Nah Pusat Lingkaran Pusat Lingkaran Disini Ini Berarti Di Pusat Lingkaran Bukan Di Poros Jadi Kalau Di Pusat Lingkaran Rumusnya Ini K B Begitu Mu 0 I Per 2 A Kali N Ya Ya Oke Ini Ada Berapa Lingkaran K Eh Satu Satu Dua Setengah Enggak Itu Yang Setengah Lingkaran Ada Dua Ya Benar Ada Setengah Lingkaran Dua Tadi Ki Ini Seolah-olah Harusnya Ada Dua Ya Ki Ini Disini Arus I Satu Ya Ki Disini Arusnya I Dua Tapi Sebenarnya Berasal Dari Yang Sama 10 Amper Juga Cuma Kesini Gitu Ya Nah Gitu Ingat Medan Magnet Itu Medan Magnet Itu Vektor Jadi Kita Harus Gambar Sekalian Apa Misalnya Hitungnya Ini Tapi Karena Ada Dua Berarti Kamu Akan Menghitung B1 Dan B2 Coba Ki Yang B1 Itu Yang Gede Ini Jari-jari Lingkaran Berapa Jari-jari Lingkaran Ya Ki 10 10 Jadi Kita Hitung B1 Mu 0 Mu 0 4 P Kali 10 Pangkat Min 7 4 Arusnya Kan 10 Dibagi 2 A A 10 0,1 Ya Kali Setengah Ya Ki Kenapa Setengah Lingkarannya Cuma Setengah Karena Cuma Separoh Nih Makanya Kalau ada 100 Kali 100 Kalau ada Separoh Kali Ya Hitung Nih Jadi Sama Aja 4 P Kali 10 Pangkat Min 7 Kali 10 Amper Dibagi 2 Sekarang Jari-jarinya 5 0,05 Kali Setengah Juga Ya Apa Itu Kalau Kamu Mau Menjumlahkan Resultannya Berapa Kan Begitu Ya Nah Sebentar Jadi gini Yang ini Ini kan Ke arah sana Coba Jempolnya Ke arah Timur Itu Ke arah Timur Berarti Pelingkarannya Kesini Ya Apa Tuh Sini Gitu Yang Di Atas Keselatan Yang Di Selatan Ke Bawah Yang Dibawa Ke Utara Ke Utara Ke mana Ke Sono Ini B1 Titik Ini kan Titik P Ada Di Bawah Sedangkan Yang I2 Yang I2 Jempolnya Ke Timur Kalau Ke Timur Ya Maka Medan Magnetnya Sana Searah Jarum Jam Yang Di Atas Ke Utara Yang Di Utara Ke Bawah Yang Di Bawah B Di bawah Berarti Keselatan Ini B2 Makanya Bapak Gambarkan Seperti Itu B1 Ke Utara B2 Ke Selatan Resultannya Berapa Kan Begitu Resultannya Itu Dikurangi Yang Besar Yang B2 Jadi B Sama Dengan B2 Dikurangi B1 Sama Dengan 2P X 10 Min 5 Dikurangi P X 10 Min 5 Hasilnya 1P Kurang 1P P X 10 Min 5 K Ngikutin Yang B2 Kemana Keselatan Maksudnya Serunya Itu Harus Pakai Gambar Kamu Kalau Nggak Pakai Gambar Nonsen Perhatikan Gambar Di Samping P Adalah Pusat Lengkaran Pada Kubus Rusuk 4 cm Berapa Besar Medan Magnet Di Titik P Perhatikan Gambar Di Bawah Ya Gambarnya Di Bawah Terusnya Di Samping Iya Apa Perhatikan Alisa Ya Alisa Kamu Lihat Nggak Ada Kawat Melingkar Iya Pak Nah Kawat Melingkar Arusnya I1 Ya Ini Ada Arusnya I1 Yang Kedua Kamu Lihat Nggak Ada Kawat Rus Iya Ya Kelihatan Ya Arusnya I2 Sekarang Bapak Tanya Rusuk Kepus Ini 4 cm Rusuk 4 cm Rusuk Itu Berarti Yang Ini Ini 4 Ini 4 Ini Juga 4 Sekarang Bapak Tanya Kamu Udah Bisa Lihat Lingkarannya Berapa Jari-jari Lingkaran 2 Iya Betul Jari-jarinya 2 Oke Yang Pertama Ini Kawat Melingkar Itu Sis Disini Arahnya Kan Ke Utara Arus I Muter Muter Begitu Maka Medan Medan Magnet Akan Segini Muternya Kan Begitu Oh Kesitu Medan Artinya Di 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 Atas Kawat I 2 Ke Timur Di Timur Kebawah Di Bawah Ke Barat Di Barat Ke Atas Sekarang Titik P Ada Di Timur Maka Arah Titik P B Satunya Kebawah Jadi Kalau Gambar Aslinya Disini Bawah Tuh Ini B Satu Bapak Pindahin Kesini Tuh Begitu Ini Kalau Dihitung Ini Kan Bisa Dihitung Nih Sama Dengan 4 P Kawat Melingkar Ya Kawat Melingkar Itu Nggak Ada Yang Hitung Satunya 2 Ampere Kali 2 Dibagi 2 Kali A Tadi 2 Centi 2 Kali 10 Pangkat Min 2 Sekarang Yang Satu B1 Ini Kawatnya Juga Sama Ke Utara Juga Maka Lingkarannya Kan Begitu Juga Di Atas Ke Timur Di Timur Ke Bawah Di Bawah Ke Barat Di Barat Ke Atas Titiknya Ada Di Barat Berarti Ini B2 Kesana Ini B2 Bapak Pindahin Tuh Sini B2 Mu Nol I Per 2 PA Ini Kawat Lurus Ada P Nya Hasilnya Adalah 4 P Kali 10 Pangkat Min 7 I Nya 2 P Dibagi 2 P Kali A Jaraknya Tetap 2 2 Kali 10 Pangkat Min 2 Oke Tadi Ini 2 P 2 2 Ini Habis Hasilnya Adalah 2 2 P Kali 10 4 Min 5 Tesla Resultannya Gimana Sama Juga Jadi Resultan Semua Resultan Ini Tau Kamu Apakah Harus Dijumlah Apakah Dikurang Kalau Tidak ada Gambarnya Maka Ada Gambarnya Hitung B Dikurang B1 Dikurang B2 Hasilnya Berapa Lanjutin Kawat Pengantar Berbentuk Lingkaran Dengan Jari-jari 15 CM Dialiri Alrus Listrik 10 Amper Tentukan Besarnya Induksi Magnet A Di titik Pusat Lingkaran Dan B Di titik Yang berjarak 20 CM Dari Pusat Lingkaran Ada Sumbu Kawat Jadi Ini Yang Di Pusat Lingkaran Rumusnya Diingetin Dulu Kalau Yang Ini Rumusnya Itu Yang E Sama Dengan Mu 0 I Per 2 A Kali N N N Satu Ini Kan Meruntuk Dengan Jari-jari Jadi Kawat Tidak Disebutkan Jumlah Lingkaran Jadi Kali Satu Kalau Yang Ditik Yang Berjarak Ini Yang Rumusnya Agak Panjang E Sambah Dengan Mu 0 I A Sin Alpha Dibagi 2 R Kwadrat Nah Sekarang Hitung Yang Ini Dulu Yang Hitung Yang Itu 0 I Per 2 A Hasilnya Mu 4 P Kali 7 I 10 Amper 2 A 15 Senti Jadi 15 Kali 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 Min 2 Hasilnya Ini 2 Kali 15 Kan 30 30 30 30 30 Jadi 1 Per 3 Maka Ini 4 P Per 3 Jadi Bukan 1 3 Jadi Harusnya Ini 1 3 3 P Ya Ada P Kali 10 Min 5 Tesla Yang Ini Yang B Sekarang Yang B Digambar Yang B Itu Yang Di Titik Yang Pada Sumbu K Berarti Yang Di Ujung Paku Tadi Ya Jadi Ini Titik Sat Yang Ini Kemudian Yang Ini A Yang 15 Ini A Jadi Jadi Jari Ini 15 cm Kemudian Titik Berjarak 20 cm Dari Pusat Lingkaran Dari Pusat Lingkaran 20 cm Ini X Ini 20 cm Nah R 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 Lagi 3 Lagi 3 Lagi 3 A Ini Ini A 15 Ini X 20 Nah Ini Kan Pakai A Kategorasnya 20 Perat Tambah 15 Kuadrat Hasilnya Itu 25 Ya Kan Berarti R Nya Dihitung R 25 cm Baru Masukan Rumus Ini Gitu Nah Ini Kan Rumus Kemudian 20 R 25 Baru Dihitung Oke Mu 0 Karena Sin Alpha Nya Upper R Makasih Mu 0 I Kali A Kuadrat Dibagi 2 R Pangkat Kita Ya Ulangi Bapak Ulangi Agar Hapus Dikit Ya Ini Keganggu Ya Nah Jadi Ini A Kali A Kuadrat R Nya Turun Jadi 2R Pangkat Jadi Baru Dihitung Ya Mu 0 4 P Kali 10 Pangkat Min 7 I Nya 10 Ya Kan A Nya 15 Jadi 15 Kali 10 Pangkat Min 2 Padra Tuh Dibagi Ya 2 Kali R Pangkat 3 R Pangkat 3 25 Kali 10 Pangkat Min 2 Pangkat 3 Gimana Ngitungnya Pak Ya Gampang Coba Lihat Nih Kalau Dihitung Ya B Sama Dengan Ini 4 P 40 40 Dibagi 2 Ya Kan Jadi 20 P 20 P Kali 10 Min 7 Gitu Ya 15 Kuadrat Jadi 15 Kali 15 Kali 10 Pangkat Min 4 Dikudatkan Dibagi Bagi Tuna 25 Kali 25 Kali 25 Kali 10 Pangkat Min 6 Kan Gitu Ini 15 Sama 25 Ini Dapet 3 Ini Dapet 5 Ya Kan 15 Sama 25 Sama Ini Dapet 3 Ini Dapet 5 Tuh Begitu 20 Sama 25 Ini Dapet 4 Ini Dapet 5 Ya Tadi Hasilnya 4 Kali 3 Kali 3 4 Kasih 36 36 P Gitu Per 5 Kali 5 Kali 3 5 5 Kali 5 25 Per 7 5 Ya Kan Kali 10 Pangkat Min 4 Min 6 Di bawah Min 2 Min 7 Min 2 Min Kali 10 Pangkat Min 5 Nes Nah Itu anak-anak Hari ini Kamu sudah Belajar Beberapa Hal Ya Enggak Untuk kamu Coba Sebagai Refleksi Hari ini Nurul Nurul Iya pak Ada pak Ayo Ceritakan Hari ini Kamu sudah Belajar apa Langsung Hari ini Fisika Belajar Yang Tentang Kemarin Mempresentasi Tentang Magnet Kawat Melingkar Rumusnya Harus Ingat Rumusnya B Mu 0 I Per 2 A Jadi Hari ini Kamu Belajar Medan Magnet Kawat Melingkar Yang Aktiknya Sudah Dibuatkan Magnet Begitu Macem-macem Kawat Melingkar Itu Kalau Yang Lurus Namanya Apa Tadi Nurul Yang Lurus Yang Kayak Aku Namanya Apa Tadi Yang Panjang Ini Yang 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 Dibuletkan Jadi Kalau Pokoknya Dibuletkan Sekalian Hari ini Demikian Kamu Sudah Belajar Memuatkan Kepala Nempel Bentar Supaya Tidak Sebentar Dibuat Catatan Refleksi Kan Ini Catatan Refleksinya Adalah Dua An Nanti Akan Ada Di Classroom Silahkan Dibuat Deskripsi Narasi Cerita Yang Sesuai Dengan Pengalaman Kamu Dengan Bahasa Sendiri Belajar Medan Magnet Kemarin Kan Mulainya Dari Apa Begitu Ya Demikian Anak Mudah Mudah Ada Manfaatnya Ilmu Dapat Ilmu Yang Bermanfaat Ya Hari Ini Kamu Akan Dilihat Oleh Hawas Tentang Belajar Belajar Fisika Ya Mulai Dari Evaluasi Sampai Ketugas Hari Ini Jangan Lupa Membuat Catatan Refleksi Dengan Demikian Ada Yang Ingin Ditanyakan Enggak Yang Mau Ditanyakan Oke Mari Kita Tutup Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa ya Assalamualaikum